assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar guys semoga selalu sehat walafiat selamat berjumpa kembali dengan channel kreisukamto channelnya tukang kayu welcome to my channel carpenter selamat datang tukang kayu seluruh Indonesia untuk melihat channel kreisukamto kali ini saya akan membuat kusan lengkung ya yang super tinggi ini tingginya kira-kira jadi 8,5 meter nih seperti yang tertera pada gambar kertas di pojok itu yaitu kita terpaksa kita potong menjadi empat bagian ya karena terlalu tinggi jadi kayunya terpaksa kita potong-potong beberapa bagian dan cara teknik pemasahannya nanti adalah disusun dari bawah ke atas paling atas lengkungnya ada tiga lengkung itu kita pisahkan juga jadi lebih enak untuk membuatnya ini adalah perakitan untuk untuk nomor bawah ya ya paling bawah ini nomor satu dan nomor dua itu sama eh ini paling bawah dulu nomor dua kan ada kotak-kotak bawah itu ada paling bawah dan nomor dua nomor tiga nanti nggak ada kotak-kotak yang dibawah itu ini dasing perakitannya tahap demi tahap oke untuk selanjutnya silahkan untuk menyimak semoga sedikit ilmu cara membuat kusen tinggi ini bisa bermanfaat untuk tegarkan tukang kayu tegarkan pemula untuk meniru semoga aja bisa untuk meniru sebagai pelajaran sebagai masukan ilmu buat tegarkan semua ya semoga bermanfaat untuk tegarkan semuanya sebelum lanjut silahkan untuk sambil menonton sambil mensubscribe bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel saya untuk mensubscribe dan silahkan untuk klik juga komen dan share juga kalau perlu bagi rekan-rekan yang sudah sering menonton channel Chris Sukamto silahkan untuk meninggalkan jejak untuk bertanya-tanya berkomen di kolom komen juga yang baru berkabung ya silahkan untuk komen juga saya akan berusaha untuk membalas komennya ya saya kalau minta diterangkan saya berusaha untuk menerangkan bagaimana cara membuatnya ini dan bagaimana seterusnya dari segi pemotongan pemerostekan juga dari pembobohan kalau diboboh itu cara memakunya bagaimana itu saya siap untuk menjelaskan buat rekan semuanya silahkan untuk melanjutkan menonton oke setelah jadi kita satukan antara bawah dan atasnya ya dengan menggunakan baut jadi sitimnya kalau nanti kita berdidikan yaitu kita susun ya dari nomor satu paling bawah nomor dua yang tengah nomor tiga atasnya gitu inilah jalan satunya untuk membuat pusen yang tinggi ya harus begini setelah itu ini adalah mod bracket yang paling atas lengkung ya ini adalah pembuatan mal untuk lengkung kita gunakan menggunakan triplek ya dan lengkung ini adalah sitimnya kita sim susun ya dengan papan yang 4 cm tebelnya nanti kita susun tiga akan ketemu 12 cm ya jadi sitim inilah sitim yang saya gunakan akan lebih mudah ini daripada membuat yang balok itu adalah mudah ini membuat ini dengan steam kita susun kita susun kita susun dengan kita lem dan kita paku kita gunakan lem epoksi ya jadi nanti akan membentuk balok pusen yang menggelung ini akan lebih kuat dan lebih mudah untuk cara membuatnya nah seperti inilah rekan-rekan kita susun seperti ini dan kita paku ya setelah kita susun gini kita lem kita paku tapi jangan salah untuk musuhnya adalah kita siksat ya tujuannya agar tidak patah jadi antara sambungan bawah dan atasnya itu kita ketemukan di tengah-tengah ya jadi seperti kita menyusun batang merah itu kita siksat jadi otomatis begitu akan saling mengait dan akan sangat kuat sekali ini adalah kita percaya untuk menglemnya menggunakan lem epoksi dan setelah kita lem kita paku-paku oke silahkan untuk memamatinya untuk melihatnya ya selamat menikmati 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 tiga ya empat sama lengkung ya dengan tiga lengkung diatasnya dan tengah itu nanti kaca-kaca ya seperti inilah ini adalah cuman saya pasang dua lengkung tiga ya sama tiga lengkung sama lengkung yaitu tiga ya karena apa karena tempatnya yang gak sempit jadi paling bawah nggak kita pasang terima kasih semoga bermanfaat tutorial ini untuk rekan-rekan semua tukang kayu dan tukang kayu pemula kita saling berbagi ilmu terima kasih